Halo semuanya, welcome back di The Lazy Esports sama gue tentunya Joshua Divini Dan kali ini kembali lagi ke Lazy List Karena gue kebelakangan ini lagi banyak banget nonton-nonton ulang beberapa turamen-turamen asik Dan gue nemuin lagi nih permainan-permainan big brain ya Dari pro player yang mungkin ini udah bisa dikatakan part 2 kali ya video 200 IQ ini So yaudah seperti Lazy List pada umumnya juga Ini gak pernah gue urutin dari yang B aja sampe yang paling gokil Mari gak usah banyak bacot Kita mulai aja Ini videonya And let's go Oke sebagai pembuka dan pemanasan mari kita mulai dari CS Go dulu nih Dan lo coba liat klipnya satu ini nih Lo perhatiin Ini klip tuh datang dari We Play Forge of Master Season 1 Finals Pertemuan antara dua tim yaitu Avangar vs Hellraiser ya Di Mirage pada babak Upper Breakout Finals Nah gak kenapa-kenapa kan Sekilas itu Granite emang gak nge-kill atau kena orang Tapi kalau lo liat detail dan kelanjutannya Si Jemmy ini sebenernya emang gak mau nge-kill Tapi dia tuh mau ngambil AWP yang drop di area apartmen tersebut dengan menggunakan grenade tadi Dan mau dia buang Supaya gak ada yang bisa ngambil musuhnya atau dari si Hellraiser Bahkan musuhnya yang mau ngambil itu aja Sampai bingung Ini AWPnya kemana cu Kedua ini datang dari League of Legends Dan yang satu ini adalah Galaxy Brain ya Jatuhnya dari salah satu pemain dengan nama Soas Di tahun 2015 bersama timnya yaitu Origen yang lagi lawan SK Telekom T1 Di babak semifinalsnya di World Championship Dan ini adalah bukti dimana big brain playnya dari si Soas ini Bikin dua pemain T1 keliatan kayak orang tolol ya Karena semua movesnya dibaca cuy Dan gak cuma itu doang Canon dia dari yang harusnya bisa banget mati Malah gak jadi Bahkan bisa teleport cabut cuy Ini mah udah mah timing banget mainnya Terus tenang banget juga playernya Dan juga berhasil ngebaca semua gerakannya pemain T1 Wah gila ini tepok tangan sih cuy We know he leveled it up early Also has a ward He does get hit though He's slowed And he's missing a turret So here comes Bangi He's gonna flash for the slow Which means Soas Has to burn it preemptively And he guesses right Bangi goes the wrong way Soas goes back in on Amarin And the stun is still available The Q comes in Gets some damage But where's his team gonna be There's no one around right now He's still running away through the wards Pop Summoner Teleport Next ini datang dari Papi cuy Nah ini memang adalah salah satu pemain yang dikenal memiliki microplay yang sangat bagus Hero-hero multiple unit kayak yang macam Chan, Enchantress Adalah hero-hero kejagoannya si Mas Klemen, Pupe, Ipanop ini Dan ini adalah penggunaan microplay yang sangat jenius dari Papi Yang datang di The International 2021 Team Secret waktu itu lagi berhadapan melawan Invictus Gaming Tim yang lolos di puncak grup stage di turnamen ini Nah pertemuan kedua tim ini di playoff pada game kedua Ini sebenernya seru banget isinya teamfight semua ini game Dan tepatnya kalau kita perhatiin di menit 15 Papi menunjukkan microplay dengan creep hutannya Yaitu golem yang dia manfaatkan dengan sangat baik untuk nyolong tower mid Nah gimana coba? Nih kita lihat Itu sebenernya banyak damage Ya, itu beneran Ya, itu beneran Ya, itu beneran Ya, itu beneran Baiklah, sekarang dia ada Nggak kerasa Dan dikendalikan ini sebenernya creep sama si Papi Dan nggak cuma satu Tapi dia ngendalikan dua Jadi satu ada yang nge-cut wave creep Satu lagi ada yang nabokin tower Plus nyetun Nyetun guys Dengan timing yang sangat perfect Karena kalau nggak itu didenai towernya Ini kalau gue ngemainin otak gue kusut Yang satu ini datang dari Koko Major kita semua Siapa lagi kalau bukan Xcurate ya Atau Kokepin Susanto nih Nah, kita kan tahu ya Bahwa Xcurate adalah satu dari sekian banyak pemain Indo Yang berhasil ke Major di tahun 2018 Yaitu tempatnya pada London Major Dan ini adalah pemain yang sangat tajam Kalau kita kasih dia Niko, main AWP Wow, udah paling jago ya kan Dan yang mau gue masukin kali ini Adalah highlight dia di Major London 2018 Pas lagi berhadapan melawan Gambit di Challenger Stage Waktu itu skornya lagi sangat sengit Dan sengit banget Yaitu 16-17 Dan salah satu pemain dari Gambit Yaitu Adren Melakukan smoke untuk nutupin common angle-nya Yang dijaga sama si Koko Kepin Dan ini si Koko Kepin ngebodyblock itu smoke Supaya dia masih bisa punya space Untuk ngepick pake AWP Dan gak cuma berhasil melakukan hal tersebut Tapi dia juga berhasil menangin round tersebut Dengan ace guys Ya, ace Dari titik ini Dia tuh menghentikan momentum Gambit Dan memenangkan game tersebut That's where the plush pillows are The silk robes The slippers The massage oil Dari to give himself A gap And that's going to work absolute wonders Spot the second player coming out of the boiler as well He can alert his teammates And they can keep a focus on the ace sites And destabilize defense in that way They can do this Oh Is he going to trade fast enough? No No He isn't Oh That's disgusting That is absolutely disgusting From X-Cure And another headshot to finish off the job Meanwhile In our universe Wobrok banget nih Apaan sih? Empat kerem? Kesel banget gue nontoninnya Apa coba? What the fuck is this call dude? Selanjutnya ini adalah wombo-kwombo Dari dua pemain Overwatch Asal San Francisco Shocks Yaitu Smurf dan juga Moth ya Dan saat itu memang Kalau kita lihat adalah Overwatch League 2020 Week 14 Day 2 SFS lagi berhadapan Melawan Toronto The Lion Di map King's Row Dan posisinya Tiga lawan enam Saat itu Dimana SFS Kalau ngelanjutin teamfight Udah pasti mati Dan gagal Untuk ngedorong itu Kreta ke capture point Nah tapi Ada Smurf Yang menggunakan Orisa Dan Orisa di masa itu tuh Masih punya skill yang namanya Halt ya Dan Halt ini kayak Semacam vakum gitu lah Dan ini dimanfaatkan Sama si Smurf Dan juga Moth Untuk melakukan Yang namanya wombo-kombo Jadi waktu itu Si Moth itu lagi pake Lucio Jadi skenario nya adalah Tiga pemain Dikenain Halt Dan di right click Sama Lucio Dimana right clicknya Lucio ini Bikin orang mental guys Dan tiga pemain dari Toronto itu Langsung masuk ke comberan Coy Surely you just try and get out Right will they be allowed to No Architect gets caught That's big I mean now you start to build up Some more What in the world No Berikut ini adalah definisi dari Pros never fight Dari Valorant Atau lebih tepatnya Salah satu pemain fanatic Yaitu Enzo Dan ini orang gokil cuy Perlu kita apresiasi Tingkat keyakinan Dan game sense nya Yang sangat-sangat sakti Jadi kita mundur bentar Ke master Copenhagen Di tahun 2022 kemarin Fanatic ketemu Sama tim asal Latin America Yaitu Leviathan Di lower bracket So siapapun yang kalah Pasti pulang ke rumah masing-masing Map ketiga Yaitu Bain Ini berjalan sangat intens ya kan Bahkan sampai ke overtime Dan di skor 13-12 Dimana fanatic harus memenangkan round ini Mereka diobrak abrik Sama Takolila and friends ya Dan yang terjadi Hanya menyisakan Enzo sendirian Dan bermodalkan Dengan game sense yang luar biasa Frenchman ini menunjukkan Dan memutuskan Untuk menahan Divius Dan gilanya Apa yang terjadi Let's see Derka and Enzo Penutup ini adalah kecerdasan yang dipamerkan Dari pemain tim Secret Rainbow Six Yaitu Mipi Pada saat Six Paris Major 2018 Tepatnya Dimana pemain ini Menggila Lebih spesifiknya lagi Pertemuan antara Team Secret Versus Rogue Dan posisi Skor itu sebenernya Lagi diunggulin sama Rogue waktu itu Dengan skor 5-3 Dan mereka pun udah mengamankan Satu game duluan Atas tim Secret Dan sebenernya Round ini tuh Secret udah berhasil Nge-pick off Dan nge-kill Beberapa pemain Rogue Lebih duluan Namun ternyata Bisa dibalikin Sama tim musuhnya Dan menyisakan Secret Di posisi yang sangat Amat terancam Karena ini Hitungannya match point Dan di akhir Tersisa satu pemain Secret Yaitu Mipi Dan satu pemain Rogue Yaitu Brian Yang udah ngamanin Diffuser Disini si Brian tuh Tau kalau Mipi itu Punya C4 Makanya dia berusaha Planting diffuse Di atas Meja biliar Tapi hal tersebut Dibaca aja Sama ini pemain Secret Yaitu Mipi Dan dia Menjebol Atap Dan memanfaatkan Lobang tersebut Dan itu C4 Disambit Dan Tepat Kena ke mukanya Si Brian Wah Ini gila Oke so Gue rasa itu aja Untuk Lazylist 200 IQ Kali ini Yang mana yang paling lo suka Yang mana juga Mungkin yang Sebenernya layak Masuk ke Lazylist Dan Gue gak masukin Silahkan komen aja di bawah Sampai kita bisa bikin Part 3 Dan kalau rame Kita lanjut ya Tetap kayak di TikTok Dan jangan lupa Follow kita di Instagram Eh sorry Kelupaan Jangan lupa like share Dan subscribe dulu ya kan Dan jangan lupa Follow kita di Instagram Di Adelazie Sport Biar gak ketinggalan Berita terupdate Tentang e-sport Dan kalau mau support Gue lebih lanjut Bisa join membership Karena gue baru Lulis satu video disana Yang ngomongin BNC Jerex Dan lo bisa follow Gue pribadi Yaitu di At Yosua Hadinata.ce Itu Instagram ya So thank you guys Yang udah nonton sampai akhir Sampai ketemu di konten gue selanjutnya Thank you yang udah nonton Semua konten gue And see you guys next time Bye bye